Lihat anak ini, yaudah gue bayar, dan waktu itu gue bayarnya cash, oke? Bayar cash, dan model bayar lagi, semuanya bayar, pokoknya semuanya bayar lagi. 90 juta itu ternyata cuma untuk ngomong, ngomong, tapi di ujungnya akan bayar lagi. Sampai nanti video klip, segala macam, bayar lagi semua, makanya gue kasihan sama anak ini. Yaudah lah, yang bisa gue bantukan gue satu, yaudah mulai dari stage sekarang, gue bener-bener mau bagi dua. Iya dong, karena gue yaudah lah, kasihan ini anak. Untung lo nya bijak, untung lo nya juga punya perasaan. Iya, kalau gue nya jahat mah gue, ya iya aja aja gitu ya kan, mau dia bayar-bayar, yaudah boleh gue telu. Model, model bayar lagi, semuanya bayar lagi. Jadi buat kalian yang misalkan pengen punya project sama dia, ya kalian harus, bener-bener, dia itu tidak mau sign anything. Karena dia, ya caranya seperti itu, kalau dia sign anything, orang di saat dianggapin tuang. Bergantung sama kontrak. Iya, dia gak mau, dia gak mau. Udah, video klip dibuat, ternyata abiar. Makanya lu sering tanyakan sama gue, Alin kapan video klip lo keluar? Alin kapan-kapan-kapan gue pernah gak membicarakan hal negatif tentang dia? Enggak, gak pernah. Gak pernah kan? Karena video klip itu karena keren banget gitu, semua baju-baju lo, terus juga set-setnya semuanya keren, tapi kok gak keluar-keluar gitu. Makanya, nah setelah itu kan dia nagih kan, nagih yang namanya parfum itu kan. Dia nagih parfum kayak gitu, dia nagih ke gue. Nah, video klip juga gak keluar, pantas gak gue tanya sama lo? Pantas gak kalau gue juga minta itu uang kembali? Iya lah, pantas. Kalau masalah parfum, lo bisa balikin kapan aja. Iya. Masalah yang itu, duit-duit yang udah keluar, terus juga waktu lo semuanya. Makanya? Nah, tapi penasarannya gue, kenapa si cewek temen duet lo itu gak nagih ke dia? Ini kan urusan lo sama Alin. Kan gak ada urusan sama gue. Kenapa gak dikeluarin video klip gue? Jadi, sepengetahuan gue, mereka... Gue selalu komunikasi sama temen duet gue ini. Berarti udah mantan ya. Mantan temen duet gue ini, gue bilang gini. Gue udah ikhlas sama lagu ini, gue kan gitu. Tapi, lo kan udah keluar uang gitu kan. Lo ngomong sama dia, gimana baiknya. Dan akhirnya, kalau gue gak salah, ntar itu lagu akan di-recreate. Tanpa lo. Tanpa gue gitu. Yaudah, menurut gue ya sudah lah. Maksud gue, anggap aja gue itu uang sial gue aja gitu. Kalau dia balikin, gue balikin parfum. Kalau dia gak balikin duet gue itu, ngapain gue balikin parfum dia? Bener gak? Walaupun tidak gue pake. Tapi ini ya, lesson learned lah ya, ayang ya. Lesson learned, kalau ke depannya mau sama siapapun, harus tanda tangan kontrak kayaknya ya. Harus punya kontrak kayaknya ya. Iya, benar, benar. Karena kalau ngomong-ngomong kayaknya susah. I feel blessed sih kalau gue gak melakukan kontrak sama dia. Masalah tentang dia yang mau ngurusin gue segala macem. Jadi ya, gue bisa pergi kapan saja. Ngerti gak? Iya juga, benar juga. Tapi kalau ada proyek-proyek ke depannya, kayaknya lo harus tanda tangan kontrak juga. Yang takutnya kayak gini. Hari ini baik-baik aja, besok tiba-tiba duar gara-gara hal-hal yang. Gitu. Ditambah lagi gue ngeliat, masa sih sama temen sendiri lu tega untuk markup segede itu. Kayak Gabi kan? Buat PT itu kan murah. 8 juta sampai 15 juta. Dia minta sama Gabi 50 juta. Itu gimana cerita? Maksudnya kita gak bisa pungkiri Gabi itu juga yang membuat dia jadi besar. Bener gak sih? Tapi kalau kamu tega sih, ngeduitin temen sendiri yang makan tidur bersama, sampai sebanyak itu. Ngerti gak sih? Oke lah uang capek. Uang capek maksimul 100% kali. Dua kali itu udah maksimum. 8 juta, dia minta 50 juta. Itu udah berapa kali itu? Lebih dari 5 kali kan? Tapi waktu kemarin lu bikin video klik itu dengan baju-baju lu yang cucok-cucok banget itu, kenapa gak lu keluarin aja itu? Kan ada bihan kesin, tuh ada foto-foto. Emang lu gak di foto-foto waktu bihan kesin itu? Gak ada foto-foto eksklusif gitu? Enggak, enggak. Enggak sempat. Enggak sempat. Sayang banget ya. Dan buat kalian tahu ya, aturannya kan dia kan yang pengen ngebuat proyek ini kan? Lu bayangin, jam 5 itu video klik belum kelar, dia udah pergi. Jam 5 sore? Yes. Padahal harusnya dia ada di situ kan? Iya, dia harus dong. Until the end. Bener gak sih? Iya. Jam 5 dia udah pergi. Kenapa kata? Gue-gue mau pergi belanja. Gitu. Sampai gue mikir, oh my God, maksudnya, ini anak kasudalah anak ini udah keluar duit, udah capek. Dia yang aturannya harus mengurusi, itu tuh, memang sih dia bilang, kalau gue tinggalin gak apa-apa, katanya gitu kan? Kalau orang udah ngomong kayak gitu, apalagi kita ya, orang gak enakan ya kan? Yaudah lah, kalau lu mau pergi, pergi aja. Iya. Tapi kalau lu ngomong profesional, itu gak etis banget. Itu bener-bener unprofessional. Dan setelah, kan setelah ini pecah segala macam, ternyata banyak juga, unfinished project, orang-orang sama dia. Kenapa hal itu, kenapa orang-orang itu tidak speak up? Karena mereka tahu, kalau dia ini, mulutnya ini, apa sih, jahat gitu kan. Jadi, yaudahlah, mendingan gue, merelakan uang gue yang sudah terbuang sia-sia itu, daripada mulut lu, ngerocos gak jelas tentang, orang-orang tersebut, bener. Tapi kemarin dia bilang, lu punya hutang, terus kemarin gue denger, dia yang punya hutang ke lu. Yang punya hutang siapa? Kalian saling berhutang atau gimana sih? Lu juga bilang dia punya hutang. Gimana itu? Nih, nih, yang dia bilang, aku punya hutang itu, katanya, itu hutang video klip yang 90 juta itu. 90 juta. which is, udah gue jelaskan tadi kan, terus, dia memang punya hutang sama gue. Jadi, dia beli cincin berlian, yang selalu dia pamerkan itu, menggunakan, kartu kredit gue. Jadi, cincin yang selalu digini-gini-gini-gini-gini-gini-gini-gini, di pembayarannya itu, menggunakan kartu kreditnya Alinli, gitu. Duitnya, duit siapa? Kartu kredit gue lah. Oh, gitu ya? Jadi, dia gak keluar duit kan? Jadi, dia bayar ke gue setiap bulannya. Gitu? Iya. Gimana? Dia bayar cicilannya per bulan lewat gue, gitu. Iya. Berarti kan dia berhutang sama gue. Bener gak? Bener juga sih. Tapi, yang itu kan tidak, gak mau gue ungkit-ungkit segala macam, cuman gue mikir, lu ngasih gue, sesuatu, tanda sayang sama gue, tapi lu minta lagi, jadi yaudahlah gue juga minta, apa yang udah gue keluarin buat elu. Kalau di real life sih, gue gak bakalan minta, karena gue tipe yang, yaudahlah ya, yaudahlah yaudahlah, tapi kalau udah digituin, kalau udah digituin, kadang kita kan marah kan? Ya, marah itu yang membuat seperti ini. Iya sih. Tapi udah, syukur lah ya, lu udah move on dari dia, dan udah kebetulan dari. Gue move on banget. dan cycle gue sekarang kayak yang positif gitu, orang-orangnya. Maksudnya, berteman lagi sama business woman, temen gue sama influencer yang gak suka berantem, terus kegiatan sehari-hari gue, menjadi baik, gue bisa liburan kesana-kemari, tanpa harus mikirin, gue harus nemenin dia kesini, nemenin dia kesitu, nemenin dia kesini. Gue cuma jadi ekor. Ini ada banyak pertanyaan nih, banyak nanya dari tadi, sama kita, sama lu gitu ya. Pertanyaan yang selalu ditanyakan, lu itu transgender apa bukan? Saya, inside out. Dia itu adalah laki-laki. Dia itu adalah waria, begitu. Gue inside out, gue perempuan. Tapi kalau kalian lihat dia, kalian cuma cukup lihat, kalian sudah tahu siapa dia. Ngerti gak? Jadi sampai gue tuh, gue tuh sebenarnya ngeliat, gimana mereka attack me, jadi gue tuh pengen banget, gue kasih kaca, bingungi seret gitu kan. Dibilangnya gue waria, segala macam, kayak nih, lu waria, katanya gue kasih kaca. Ya kan? Lu ngebayarin laki, gue kasih kaca. Ya bener-bener. Lu, lu apartemennya nyewa, gue kasih kaca. Oh bener-bener. Bener gak sih? Bener-bener. Apartemennya nyewa, gue kasih kaca. Lu kelakor, gue kasih kaca. Bener-bener. Lu nanti, gue kasih kaca. Iya bener-bener. Lu lagi ngomongin, lu lagi ngomongin gue? Apa lu lagi ngomongin diri-lu sendiri? Ngerti gak sih? Jadi, jadi attack-nya dia itu, bukan buat gue marah 100%, marah sih pasti ada kan. Tapi itu gak buat, jadi kayak komedi, ngerti gak sih? Kenapa lu jadi ngomongin diri-lu sendiri? Sedangkan kayak, Menyaksikan lu yang ngembangin laki, iya kan? Iya, kayak, ya Allah. Terus, gue lagi, gue lagi liburan sama suami gue. Dibilang gue lagi jualan. Sampai gue gini tau, payah, gue bilang gitu. Lu liat ini. Laki gue aja ketawa. Oh dia ngerti? Laki lu kan orang Itali tuh. Gimana? Dia ngerti gak sih sama waro-waro? Sama ini, sama dunia persilatan ini, dia ngerti gak sih? Gue kasih. Ada berita begini-begini tentang kalian? Kalau gue memang setiap harinya, gue selalu curhat, apa yang gue lakukan hari ini. Jadi, dia tau since beginning, jadi dia sedang mengerti aja. Tapi dia gak tau di Instagram itu ada grup war-war-war sama grup Avenger, dia gak tau gitu. Dia tau, dia tau, dia tau, dia tau, dia tau. Malah dia sebenarnya, dia tau ya ada war-war gitu ya? Iya, dia sebenarnya yang bilang sama gue, lu yakin lu berteman sama orang-orang, maksudnya sama orang seperti itu. Dia bilang gitu kan? Karena yang gue cerita, dia ini suka berantem, suka gini, 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 sebagai pasangan kan pasti dia aware, dia takut kalau next the victim is me gitu kan. Makanya dia, terus lama-lama gue, ya juga ya, gini, 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 gini. Dan kan biasanya kalau kita masuk di satu lingkungan, kalau kita merasa tidak cocok, ya pasti kita menarik diri dong. Dan gue memang sudah mulai menarik diri gue itu di bulan Oktober. Karena menurut gue itu ya udah lama. Oh enggak, dia pecahnya kan Januari kan? Eh Februari. Makanya banyak banget. Kok kalian udah lama banget? banget sih gak ngumpul. Kayak intensitasnya itu yang dari everyday jadi tiga hari, dalam satu minggu jadi dua hari. Bahkan sampai dari Desember itu memang sudah tidak ada. Karena gue merasa yang, yaudahlah ya, gue harus menarik diri agar gue tidak menjadi orang seperti itu. Iya bener-bener. Eh tapi laki lu pas ngeliat lu kan, biasanya kan kayak sebelumnya tuh, lu kan bener-bener gak main social media, gue tahu lu udah bertahun-tahun, dan gak pernah main social media. Gak pernah main Instagram apa segala macem, gak mau gue publik karena lu orangnya private banget gitu ya. Terus tiba-tiba ngejeder dia, lu main Instagram, tiba-tiba sekarang udah 130 ribu followers lu gitu. Laki lu gimana? Kok lu banyak banget followersnya dari mana ini? Enggak nanya tuh gimana. Enggak, gue kasih tau. Gue lagi main sama orang-orang yang sudah terkenal, gini-gini-gini. Makanya follower gue tuh ngeboostnya tuh lebih cepat daripada orang pada umumnya. Dan gue buat Instagram itu, kalau gak salah itu bulan Desember tahun lalu, jadi satu tahun, satu tahun, empat bulan gitu gue main Instagram ini. Dan yang nyuruh gue main Instagram itu sebenarnya laki gue. Gitu ya? Iya, karena dia liat, kok lu kayak gimana sih, lu punya foto banyak, karena yang selalu motoin gue kan dia, foto lu bagus-bagus segala macem, tapi gak perlu pajang, ngerti gak sih? Dia bilang, lu buatlah, kan kita juga sering traveling segala macem, siapa tau lu jadi besar. Nah, motivasi itu yang buat gue, gue main, yaudah gue main, karena kenapa gue dulu gak mau main Instagram, karena gue juga, social media. Karena gue mikir, ah, gue gak mau, gue pengen stay away dari yang namanya Siri, compare each other, diadu domba sama mbak-mbak Nethi, segala macem, karena itu kan right in front of my face, gitu kan, temen-temen gue tuh kayak elu, segala macem kan, influencer, yang biasanya di live kan, lagi senang-senang-senang, kena haters, jadi marah-marah, segala macem, gue tuh gak mau itu sebenarnya kan. Tapi yaudah lah ya, mungkin gue sampe mikir gini ya, ah, yaudah mungkin sekarang kan jamannya udah online, jadi gue tidak mau menutup diri gue, ngerti gak sih? Siapa tau, ini bisa jadi sesuatu yang membuat gue bahagia dan membuat gue, gue gak regret ngelakuin ini, gitu. Apalagi lo dapat laku hijau juga dari laki lo. Iya, malah dia yang nyuruh gue untuk punya Instagram, dan ternyata I enjoy it. Ember, ember, dan juga ini, bikin orang jadi akhirnya yang gak kenal Alin, kecantikan lo, foto-foto lo yang mentor di Eropa, karena guys, sebelum Alin itu main Instagram, main social media, gue udah tau Alin itu sering ke luar negeri, sering foto-foto, photoshoot gitu-gitu, tapi aku selalu bilang sama dia, lo itu bikin Instagram, sayang banget foto-foto lo ke Rio Motret, ke Jasmine, Karina Yasmin, Karina Yasmin, itu 20 juta bayar foto, terus bajunya berapa puluh juta, make up berapa juta, tapi gak dipajang gitu ya kan, lo itu ya kan, Rio Motret, berapa puluh juta, bajunya dari Anas, siapa Anas itu, perancang Busana, segala macam, tapi gak dipajang kemana-mana, gue yang sayang banget, lo itu bikin Instagram, gue bilang, eh sekarang followersnya lebih banyak dari gue, tapi gue pengen sih, masak lah gue yang sama liat gue, makanya semuanya nih, follownya Tatum, follow gue, follownya gue, follow Tatum, bener gak sih ya, tapi gue, tapi gue seneng sih, kayak gimana ya, ngeliat lo sekarang kan, karena kan kita, kan dulu susah seneng bareng kan, maksudnya, zamannya kita lagi, naik ojek, segala macam itu kan, terus gue ngeliat lo sekarang, yang udah enak di Australia, udah segala macam, ya in the end of the day, kita deserve apa yang kita lakukan sih, karena waktu lo di Jakarta, juga lo kan baik sama gue, makanya gue seneng banget, like,